Terima kasih Seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda bahwa petugas masih terus melakukan upaya mencoba menarik tubuh metromini yang terjepit di bawah kepala kereta api Petugas masih mencoba melakukan menarik satu persatu bagian per bagian dari metromini ini Dan saat ini memang bagian paling belakang metromini masih tersangkut tepat di bawah kereta api dan di antara rel kereta Dan yang juga tertinggal di bagian belakang kereta api tadi sudah sempat diamankan juga bagian tubuh yang lain Namun bagian metromini ini memang agak sulit untuk diangkat meningat juga banyaknya kereta api yang melaju Sehingga ini membuat petugas cukup kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap metromini yang terjepit saat ini Sedangkan untuk korban yang meninggal masih belum jelas di bawah ke rumah sakit Kedua rumah sakit yang tadinya akan dituju untuk menaruh korban disana Tapi sebenarnya untuk mengetahui lebih jelasnya Abraham disini sudah ada bersama saya Saksi mata Bapak Maman Sulana anggota Keremil Pasang 2 Pandora yang mungkin bisa menjelaskan kepada kami Seperti apa kronologi kejadian kecelakaan maut yang terjadi pada pagi tadi Silahkan ya Pak Maman selamat siang Pak Maman bagaimana tak pagi pak kurang ngang lagi-ngang lagi-ngang lagi pagi tadi Kok ngang lagi-ngang 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 lagi kondisi kali keras Nah kota ini dari kota ini dia udah berhenti tenceng Nah kalau memiliki kesalahan pada metrom ini Karena bunyi kota itu udah pintu begini dia nyerbos Bintu di tengah-tengah Dia aja di tengah-tengah setiap 152 meter ada Tentu sini mereka kondisi² tidak berhenti Memang mengerobos selalu Itu berarti ya Pak ya di tengah-tengah ya Berarti memang ada kesalahan Nah untuk korban Pak Bagaimana Pak tadi prosesi Posisi penumpang ini mungkin Sepik karena ada 15 orang Yang 13 meninggal Sepiknya ya Yang 2 mungkin berawak Yang 1 cowok umuran sekitar 4 puluhan Dia pedagang pelantongan Rumahnya di kampung rendang Mungkin karena perbasan masalah Kemudian lupa parah Satu lagi ibu umuran 50-an 6 dolar Bagaimana itu Kalau supir Mungkin kebenturan kepala ini Ya untung Di sini putus Saat ini semua anggota tubuhnya sudah Biasa lihat Termasuk jerawat di dalam ya Ada cewek yang meninggal Cewek yang meninggal badannya 22 Di masanya bu ya Yang ada colong kali itu ya Di situ Posisi korban ini Apakah memang terpisah-pisah Atau langsung mengumpul Menempel di badannya Di sini apa Sisanya Mungkin dia loncat Loncat mungkin Kesara Jadi Sebagian ada di kolong Itu Ya Lalu untuk yang 2 korban selamat tadi Pak Mungkin Bapak bisa tuliskan Di bawah ke rumah sakit mana Tadi ada 2 rumah sakit yang sudah disebutkan Nah jenis aja Amin korban ini lupa-lupa Belumnya Akhirnya Akhirnya Abus berwaras Belum kesan Belum Masih ada buat masakitan Terdekat aja Tarakan Ada tarakan Terima kasih banyak Ya Abraham dan juga Pak Mirza Mungkin itu saja saat ini yang bisa Anda kabarkan Tapi kami akan terus mengambil informasinya kepada Anda Terlebih lagi ini petugas masih akan melakukan evakuasi Terhadap metron ini Yang masih persangkut di bawah kereta api Sudah diampauasi ke 2 rumah sakit Berbeda yang berada tidak jauh dari lokasi TKT Kejadian Yaitu di rumah sakit Pemurwaras Dan rumah sakit Atma Jaya Pulis Bimba Baik Em bisa dikoneksi rumah seulang berarti 11 hingga 12 11 atau 12 orang yang meninggal dunia Iya Yang tidak ter-evakuasi itu 11 orang Sebelah sekarang? Sampai sekarang masih mencari Di Kuing-kuing metron ini yang hancur Yang saat ini Beberapa petugas pengadam Pembataran dan bencana Sedang melakukan Evakuasi berhadap pangkir metron ini ini Gila Sehingga saat ini apakah evakuasi masih dilakukan Hanya untuk bantau protesal Apakah memang masih mencari Apapun menyevakuasi kerbang? Sampai saat ini memang sedang Udah melakukan Apapun menyevakuasi terhadap metron ini Yang ter-tabrak Sambil mencari Kemungkinan masih ada korban yang Terjepit atau tertinggi Di kuing metron ini tersebut Baik Saya konfirmasi ulang Berarti Hingga saat ini 11 korban tewas telah di-efakuasi Dan Ada berapa korban luka yang telah di-efakuasi? Korban luka jumlah pasti kita juga Mengetahui Namun yang pasti diberaskan Kalau kita hitung dari jumlah Keseluruhan penumpang metron ini Yang berjumlah sekitar 25 orang Demikian Enggak Lalu mengembangkan dengan kondisi super metron ini tersebut Oke Kalau untuk selesai metron ini tersebut Tadi pada saatnya sampai di pintar ini Terlihat Sampai saat ini Warga masyarakat pun Masih memenuhi lokasi kejadian Untuk menyakitkan Bupan-bupan korban yang Dapat berapa juga Dan Di TKP pun sekarang ini Apalagi Menteri Jaya Sudah ada di TKP Memimpin Memimpin penamanan Lokasi kejadian pertaraan Bisa berceritakan Menurut saksi Mata di lokasi kejadian Ataupun Korban yang Selamat begitu Bagaimana kronologis Pada saat kejadian Apakah memang Pada saat itu Super mengantuk Atau dalam Di bawah Penaruh Miniman keras Bisa dikirpakan Menurut saksi mata Yang tadi tempat kami Tanya di lokasi Kejadian ini terawal Pada saat Sebuah metron ini Meluntat Dari Jembatan 5 Menuju jembatan 2 Sampai di tengah-tengah Relteratasi Sopir menghentikan Lagi jembarannya Bertujuan untuk Menunggu penumpang Dari stasiun Ake Pisa yang pertama Melintat Sebuah kereta Di komputer rem Dari stasiun kota Menuju stasiun duri Tintu lintasan Terputut Namun Metron ini tersebut Tidak Melajukan jembatannya Ini yang menyebut pertanyaan Apakah metron ini tersebut Mengalami mati mesir Atau bokok Atau sopir Tidak mengetahui Atau kereta yang melintat Sehingga Metron ini pun Tertabrak Tersebut Terteret Sejauh 100 meter Dari titik Tertabrak Baik Di seberang Telepon Juga saya sudah Berhubung Dengan Rekan kami Nikma Nikma Bisa Berikan informasi Terkini Terkait Kecelakaan Antara metron ini Dan juga Kereta ini Terima kasih 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 Terima kasih